Selamat pagi pemirsa, mudik atau pulang kampung sudah menjadi bagian tradisi masyarakat di negeri ini dalam setiap hari raya, baik Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri. Mudik tidak hanya menjadi bagian dari ritus keagamaan, namun juga ritus sosial dan juga budaya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memfasilitasi mobilitas masyarakat ini, termasuk menyediakan sarana transportasi maupun fasilitas jalan yang memadai. Dengan begitu arus mudik dan juga arus balik berjalan lancar, aman dan nyaman. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Sabtu 13 April 2024 dengan tema Menjamin Kelancaran Arus Balik. Menjamin Kelancaran Arus Balik Mudik atau pulang kampung sudah jadi bagian tradisi masyarakat di negeri ini dalam setiap hari raya, baik Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri. Ia tidak hanya menjadi bagian dari ritus keagamaan, tapi juga ritus sosial dan juga budaya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memfasilitasi mobilitas masyarakat ini, termasuk menyediakan sarana transportasi maupun fasilitas jalan yang memadai. Dengan begitu arus mudik dan juga arus balik berjalan lancar, aman dan nyaman. Namun hampir setiap tahun, pelaksanaan ritus itu selalu saja menelan korban. Menurut data Kor Lantas Polri, tahun ini jumlah kasus kecelakaan selama mudik sepanjang periode 4 sampai 10 April 2024 mencapai 1.723 kasus. Angka ini memang turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.581 kasus. Namun tetap saja terbilang tinggi karena jumlahnya mencapai ribuan dan merenggut belasan nyawa manusia belum lagi mereka yang cacat atau luka-luka. Berkaca dari fakta ini, semua pihak terkait tentu mesti waspada. Apalagi ritus ini belum sepenuhnya rampung. Masih ada jutaan pemudik yang mesti dilindungi keselamatannya untuk kembali ke rumah masing-masing. Bukan cuma menekan angka kecelakaan, tapi juga bagaimana meminimalisasi kemacetan dan penumpukan calon penumpang seperti yang terjadi di Pelabuhan Merak menjelang Idul Fitri lalu. Penjualan tiket harus benar-benar dipastikan kelancarannya, terutama via online. Jangan ada lagi calon penumpang yang membeli tiket di pelabuhan karena itu akan memperpanjang antrean. Banyaknya kasus kecelakaan, bahkan hanya dalam hitungan hari, plus minimnya antisipasi tiket di Pelabuhan Merak tempoh hari, ialah fakta nyata kurangnya persiapan itu. Kejadian itu jangan sampai terulang di periode arus balik. Segala persiapan harus dilakukan sebaik-baiknya, entah itu pemberlakuan sistem kontraflow atau sistem penjualan tiket untuk angkutan darat, laut maupun udara. Semua instansi terkait baik aparat kepolisian, pegawai kementerian perhubungan, pengelola bandara, stasiun, maupun pelabuhan, mesti sigap mengantisipasi demi kelancaran arus balik ini. Satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah disiplin dari para pemudik. Patuhilah rambu-rambu yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama. Jangan memaksakan diri mengemudi jika mengantuk atau membawa barang atau mengangkut orang yang melebihi kapasitas. Periksa lagi kesiapan kendaraan sebelum berangkat. Hal-hal kecil ini memang terlihat spele, tapi penting untuk melindungi keselamatan Anda, keluarga, dan juga orang lain. Faktor keselamatan ini harus kita garis bawahi, karena hampir dalam setiap pelaksanaan ritus pulang kampung ini, ada saja nyawa yang terbuang sia-sia. Hal ini sekali lagi hanya dapat ditekan jika kita semua disiplin. Disiplin dalam arti tidak ada lagi angkutan yang melebihi kapasitas, pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, dan sebagainya. Harus diakui, mengelola mobilitas jutaan manusia selama musim lebaran ini bukan perkara spele. Oleh karena itu, ia mesti diatur dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Hah, kelancaran dan kenyamanan arus mudik dan juga arus balik dapat menjadi indikator kecakapan pemerintah dalam mengurus kepentingan publik. Menjamin kelancaran arus balik itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia pada pagi hari ini. Kami ingatkan Anda nanti bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui nomor telepon di 0021-583-99100. Kami akan kembali usaha jeda, tetaplah di editorial media Indonesia. Kami masih membahas topik kita pada pagi hari ini yakni menjamin kelancaran arus balik yang diprediksi sudah dimulai pada hari ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung terhubung melalui sambangan telepon dengan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Joko Setio Warno. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Pak Joko, apa yang menjadi catatan paling penting dari hasil evaluasi arus mudik dan balik sejauh ini? Ya sebenarnya kalau arus dari arus mudik ini, tahun lalu kita tuh sudah menyaksikan namanya pelabun merah itu sudah lancar ya. Tapi sebenarnya tahun ini juga harus lancar. Bisa jadi karena predisi-predisi yang adalah dilakukan oleh kewangan yang berhubungan itu kurang dibaca dengan cermat gitu kan. Kemudian pengawasan di lapangan juga kurang tegat. Terutama terhadap pemudik yang tidak memiliki tiket gitu ya. Itu yang merah, tapi saya kira harus diperbaikilah mulai sekarang ini. Biar mudik tahun depan bisa seperti mudik tahun 2023 yang lebih lancar. Kemudian di jalan raya, ini jangan populis. Pemudik itu mungkin pemerintah di jalan tol. Kami sudah berkali-kali mengenai jalan arteri juga masih bisa digunakan. Kalau fokus di jalan tol, ini memang arteri tidak banyak digunakan. Karena kalau menggunakan jalan arteri juga bisa lebih lancar lah. Tapi kalau di jalan tol, memang seperti itu. Karena jalan yang jaringan transportasi yang dibuat itu kan tidak untuk mudik. Artinya kondisi normal mesti tidak lancar. Mesti dia waktunya agak lebih lama. Yang penting itu keselamatan lebih diutamakan. Yang kita lihat dalam rentang waktu yang sama ini, nampaknya memang dari tahun ke tahun makin menurun angka kecelakaan. Cuman fatalitasnya itu yang tinggi. Kita tidak pernah setiap mudik ini ada yang terbakar. Kemarin tiba-tiba terbakar. Dan itu juga oleh angkutan yang tidak resmi. Mungkin nanti persoal lain harus bagaimana kita memberantasnya selama pemerintah lampu di daerah tidak bagus. Tetap itu tetap ada. Nah kemudian bagaimana sebenarnya bagi pengguna angkutan jarak jauh. Ini sebenarnya kejadian tidak hanya pada saat mudik saja. Ada yang fitur, salya indah, kemudian kecelakaan, terlempar, meninggal. Itu ada kejadian yang sebelum mudik juga banyak ada. Dan kami sudah mengingatkan bagaimana penumpang itu juga semuanya penumpang jarak jauh. Apalagi kita sudah punya jalan tol itu, kita pembunuh pribadi atau umum itu wajib menggunakan sabuk pengaman. Kita sudah disediakan. Itu diwajibkan tidak hanya di depan. Jadi kalau ada kecelakaan, masih bisa. Jadi termasuk bis pun ya Pak ya, MTI menyarankan menggunakan sabuk pengaman. Betul. Banyak kejadian itu mereka meninggal itu karena terlempar keluar. Begitu. Nah ini juga berkaitan dengan waktu istirahat. Memang itu istirahat itu dibutuhkan kesadaran pribadi juga ya. Meskipun angkutan umum, OPO itu sudah punya aturan membawa dua pengemudi. Tapi kan di perjalanan mereka yang mengatur sendiri. Kapan mereka berhenti, kapan mereka bergantian, begitu. Nah ini mungkin perlu ke depan melihat bagaimana perjalanan jarak jatuh sopir itu tidak mengikuti angkutannya. Tapi di mana dia berangkat itu dia baru bergantian. Itu mungkin jauh lebih set ketimbang dari awal dia sudah berdua. Belum tentu yang satunya istirahat. Nah ini jadi perhatian juga. Termasuk pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan di terminal dan remceh kendaraan tidak hanya mudik. Di luar mudik juga tetap dilakukan menjadi hal biasa menjadi gantinya. Jadi dari pihak pengelola juga harus disiplin ya Pak untuk mengingatkan shift yang dilakukan oleh sopirnya. Pak Joko, saya ingin kembali ke pelabuhan. Meskipun tidak lebih baik menurut Anda jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi ada klaim dari pemerintah kalau pemisahan antara kendaraan roda 4 dengan kendaraan roda 2. Jadi kendaraan roda 4 di pelabuhan Merak, roda 2 di pelabuhan Ciwanan. Apakah menurut Anda itu tidak cukup mengurangi kepadatan? Dan apakah itu artinya tidak lebih baik dibandingkan tahun ini? Sebenarnya pemisahan itu tidak. Ya, pemisahan itu cukup bagus. Karena tahun lalu kita juga kecewaan dan jadi tahu lah. Jadi dengan pemisahan itu sungguh lancar lah ya. Kita tahu motor itu memang luar biasa itu. Dia ramainya mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu luar biasa. Jangan pulang lagi dini hari. Antriannya sangat bisa hampir 500 meter di jalan ya, belum di dalam gitu. Tapi ya memang itu pelayanannya ya sekitar maksimal 1,5 jam sudah dia sampai di situ sudah masuk ke kapal lah. Cukup bagus lah. Cuma bagaimana pemisahan anggutan barang ini? Anggutan barang ini mestinya jangan jadi satu meskipun dia bawa sembako dengan roda 4 atau bus. Ini mengacaukan juga. Nanti tiba-tiba ada trailer, ceritanya ada yang anggutan bawa sembako kan nggak tahu. Karena polisi juga agak sulit dilakukan penjegatan di lapangan itu. Makanya lebih baik dipisahkan aja. Anggutan barang, minta golongan apapun itu maksudnya kalau dari Jawa ya itu di Pelabuhan Bucanegara. Karena apa? Mas kemerah itu aksesnya itu sempit dibandingkan yang di Mekahoni. Belum lagi sudah aksesnya sempit ditambah dengan narundas lokal. Ini yang jadi persoalan. Oke lah, ceritanya sama banyaknya. Tapi akses maksudnya ini. Nah pemisahnya harus tegas aja 3 pelabuhan digunakan. Buat motor sudah bagus lah. Tapi itu juga bisa dikendalikan karena kalau motor pagi itu tepi, itu masih bisa disusupkan nanti kendaraan reda 4. Nah makanya betul di atas adalah siapa komandonya untuk membagi-bagi itu di saat ini tetap di murah, ini kosong atau tinggal, harus ada satu komandu, siamapun. Silahkan itu harus dikendalikan. Soal pengawasan ya. Kemudian soal jalan raya Pak, karena memang yang paling banyak ini menggunakan jalan darat ya. Bagaimana Anda memandang sistem rekaya selalu lintas kontraflow dan juga one way yang rencananya akan diberlakukan situasional. Apakah ini menurut Anda akan efektif? Ya, ini sebenarnya ada toleran jalan one way dan kontraflow itu hanya Indonesia. Mungkin pemerintah itu baik lah ya, biar pemerintah itu bisa lancar, tapi harus tinggalkan juga pemerintah kalau tidak bisa seperti hari biasa. Soalnya pemerintah memulangkan kontraflow itu benar-benar edukasinya kuat. Karena harus masif untuk sosialisasi. Apa yang harus dilakukan untuk kontraflow itu? Ya, kesiapan-kesiapannya di kendaraan, kondisi pengamudinya, kesediaan BPM, kemudian bagaimana dia kalau kendaraan itu menggok, dia harus bagaimana. Ini sosialisannya harus lebih ketat lagi. Apalagi ini juga harus ada pembatasan kecepatan. Makanya ketika masuk harus ada patwa. Beberapa patwa masuk lagi untuk ngeram mereka, dia kecepatan tidak lebih dari 50 km per jam. meskipun jalan tol. Karena ini bukan jalan tol dalam arti yang biasa, tapi ini membantu untuk menambah volume kendaraan lebih lancaran di tujuannya itu. Ini harus diingatkan terus-menerus kalau seandainya tahun depan atau mudik harus baliklah. Ini mau dilakukan, tetap sosialisasi penting. Apalagi dengan banyaknya media itu saya kira lebih efektifnya begitu. Oke, baik. Pak Joko terakhir, untuk para pemudik yang akan melaksanakan arus balik, bagaimana manajemen istirahat yang ada sarankan? Karena seperti kita ketahui, menyetir beberapa jam di jalan tol tentu akan rawan ya, terjadi mikroslip dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan terkait dengan manajemen istirahat para pemudik ini? Ya, ini memang kalau masalah istirahat itu kembali kepada pemudik sendiri. Aturan sudah ada, himbawan sudah diberikan. Kembali kepada mereka sendiri, bagaimana untuk mengatur rosa istirahat yang tepat. Jadi kalau memang lelah, ya itu mengantuk, tetaplah tidur dari tempat istirahat. Kalau di tol itu terbatas dari area-nya, tidak perlu keluar saja dari gerbang tol tol, nanti tidak menambah atarifnya kok. Di luar jalan tol juga masih banyak tempat-tempat untuk istirahat. Tapi jangan menggunakan bahu jalan tol. Karena bahu jalan tol tetap harus steril, karena digunakan dalam kondisi darurat. Jadi jangan dikanggu. Jadi dari kecadaran masing-masing individu ini untuk menyatari bahwa kekelamatan menjadi hak utama, bukan kecepatan menjadi tujuan. Oke, tidak harus di rest area, tapi kalau memang mengantuk bisa keluar dulu ya Pak ya, dari tol baru lagi masuk lagi. Terima kasih Pak Joko, sudah berbagi di Editora Media Indonesia. Pak Joko Setiawarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Mbak Kania, ternyata masih banyak catatan ya, baik itu melalui pelabuhan, kemudian jalan darat. Nah, soal sosialisasi, di sini yang ternyata cukup menjadi perhatian dari Pak Joko tadi. Betul kah seperti itu yang memang harus dilakukan lebih banyak lagi oleh pemerintah? Banyak lagi, iya betul. Saya sependapat bukan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, tapi yang terakhir mungkin saya ingin garis bawahi, bahwa yang paling penting sekarang fokusnya adalah bagaimana keselamatan itu terjaga pada saat arus balik, maupun saat arus mudik ya. Arus mudik sudah lewat, kita sekarang sedang mengantisipasi arus balik, begitu bagaimana persiapannya harus lebih cermat lagi, karena ada banyak sekali catatan tadi yang sudah disampaikan, termasuk juga bagaimana pengelolaan di pelabuhan dan lain sebagainya, di jalan raya apa yang harus dilakukan, kebijakan rekayasa lalu lintas seperti misalnya kontraflow itu harus ada sosialisasi yang lebih masif lagi, karena memang tidak sembarangan begitu ya. Pengemudi itu harus dalam kondisi siap, karena kalau kita melihat dari kontraflow atau paling tidak dari kecelakaan yang waktu itu terjadi di kilometer 58 ya, di Cikampek pada waktu itu kan menjadi catatan juga, karena untuk pertama kalinya ada kecelakaan yang kemudian mobilnya ini terbakar gitu ya, ada dua bahkan mobil yang terbakar ketika kita melihat pada waktu itu kecelakaan terjadi antara dua minibus dan satu bus begitu ya, itu harus dievaluasi bagaimana. Pak Joko bilang angkanya turun tapi fatalitasnya tinggi. Fatalitasnya tinggi, itu yang harus menjadi catatan juga gitu ya, bahwa kemudian dikatakan oleh Pak Joko, yang paling utama adalah keselamatan bukan kecepatan gitu, nah ini yang agak sedikit ironis ketika kita melihat catatan dari pemerintah, mengatakan bahwa pengelolaan arus mudik tahun ini evaluasinya hasilnya adalah karena salah satu yang dikatakan sukses adalah waktu tempuh yang semakin singkat. Nah itu yang kemudian kan menjadi ironis gitu, bahwa yang sekarang paling penting adalah untuk menjaga keselamatan juga gitu ya, bukan kecepatan juga gitu ya, walaupun kita namanya pengen pada saat arus mudik itu kan berjalan dengan lancar gitu, tapi kan juga harus aman gitu, jadi ini yang kemudian kita harus garis bawahi kembali bahwa keselamatan itu nomor satu, apalagi ini terkait dengan misalnya kedisiplinan juga gitu, catatannya misalnya tadi banyak kecelakaan bus gitu yang terjadi terakhir, ini kan ada penumpang meninggal juga karena terlempar keluar, apakah misalnya pengemudi yang menggunakan bus gitu untuk jarak jauh ini sudah cukup disiplin untuk menggunakan sabuk pengaman dan lain sebagainya gitu, ini lagi-lagi memang harus terus digaungkan dan ditegakkan gitu aturannya. Apalagi pengelola armanda busnya sendiri ya Mbak? Ya dari pengemudiknya juga, dari diri kita masing-masing juga gitu ya, untuk kemudian memperhatikan hal-hal seperti itu yang paling utama adalah untuk menjaga keselamatan kita pada saat kita berkendara jarak jauh gitu misalnya, apalagi kita menggunakan jalan tol gitu. Jalan tol itu kan misalnya ada batas kecepatan, misalnya tadi sempat disinggung oleh Pak Joko, apakah misalnya 50 km per jam ya itu adalah batas kecepatan yang mungkin ideal gitu pada saat misalnya pemberlakuan kontraflow itu sedang dilakukan gitu. Karena ya lagi-lagi ya jalan tol ini kan bebas hambatan seharusnya, jadi memang kecepatan kendaraan itu kan jauh lebih cepat dibandingkan dengan di jalan biasa gitu. Nah tapi mengingat bahwa ya sekarang ini kedisiplinan itu harus ditegakkan dan keselamatan harus menjadi fokus, utamanya nanti harus balik, ya mungkin sosialisasi perlu digaungkan terus menurus ya. Terutama soal manajemen istirahat tadi Mbak Kani menarik relevan dengan Anda tadi menyatakan bahwa kalau kita sudah menyetir, kita kan nggak akan tahu di jalan nanti kita harus terpaksa masuk ke jalur kontraflow. Artinya memang sudah disosialisikan sebelumnya pada saat masuk ke kontraflow, ya soal kecepatan, kemudian soal tidak bisa berhenti karena kan itu... Dan harus fokus begitu ya, apalagi kemudian ada misalnya jalur kontraflow itu yang tidak berbatasan langsung dengan bahu jalan. Dan bahu jalan ini kan biasanya kan memang digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi kedaruratan gitu ya. Jadi lagi-lagi, ini hal-hal yang perlu diperhentikan dan perlu dievaluasi secara terus menerus karena keselamatan dari pemudik ini yang harus menjadi utama gitu ya. Terutama nanti arus balik ini kan kita belum selesai nih, arus balik ini kan puncaknya nanti minggu dan senin, kita melihat ada beberapa kebijakan gitu dari pemerintah untuk terus melakukan persiapan, tapi persiapannya harus lebih cermat lagi. Termasuk juga sekarang kan akhirnya dari menhu pengatakan salah satu yang direkomendasikan bagaimana kalau kemudian kebijakan work from home itu juga diberlakukan. Sehingga semuanya tidak menumpuk gitu pulang pada saat arus balik gitu ya, hari minggu dan hari senin ini begitu. Soalnya karena itu ada insentif yang disediakan oleh pemerintah di sekuntara rektor misalnya. Saya sempat membaca juga kalau untuk manajemen waktu istirahat katanya per 4 jam itu harusnya idealnya istirahat. Istirahat, dan kita lihat kan sebenarnya rest area juga sekarang diperbanyak gitu ya. Itu juga tadi juga menjadi masukan mbak, karena rest area kalau pada saat arus mudikan penuh tuh. Jadi ada masukan supaya disediakan kantong-kantong khusus, bahkan mungkin itu kantong itu khusus untuk bis dan truk misalnya. Jadi tidak tercampur menjadi satu gitu di rest area, artinya manajemen istirahat ini juga harus faktor yang diperhatikan oleh pemerintah. Harus faktor yang diperhatikan. Dijamin juga ya? Dijamin juga begitu ya, karena harus ada yang mengatur komandonya ada di siapa. Tadi kan mbak Joko mempertanyakan soal itu, soal pengelolaan dermaga gitu. Misalnya bagaimana kemudian sekarang ada pembedaan dermaga untuk motor, pembedaan untuk kendaraan roda 2 dengan roda 4, belum lagi angkutan barang, tadi kan juga di sigur seperti itu. Nah, komandonya itu ada di siapa gitu? Untuk memastikan ketika misalnya di pelabuhan yang khusus roda 2 kosong, bagaimana dengan yang roda 4 itu bisa kemudian dialihkan sementara dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus bisa dikelola dengan baik, dan kemudian dipersiapkan dengan cermat, karena lagi-lagi jumlah pemundiknya ini naik. Masalahnya itu kan. Jadi tidak biasa-biasa dibandingkan dengan tahun kemarin, misalnya 123 juta, tahun ini 190 juta. Jadi kenahikannya kan lumayan gitu. Jadi memang tantangannya akan selalu ada. Tantangannya akan selalu ada. Dan katanya itu jumlah penduduk dari beberapa negara, kalau di jumlah itu sama dengan jumlah penduduk Indonesia yang mudik. Dan tradisi mudik itu kan tidak mungkin dihilangkan gitu ya. Itu sudah menjadi ritual tahunan gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Bagaimana caranya menjamin supaya tadi Mbak Kania bilang, ini ritus bukan hanya keagamaan, tapi juga sosial dan budaya. Tetap bersama kami. Editorial akan kembali usai jeda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa arus balik itulah yang sekarang sudah mulai terjadi dan terlihat kepadatan di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana menjamin kelancaran? Itu tadi sudah dinyatakan oleh pakar transportasi, Pak Joko Setiawarno. Namun, bagaimana pendapat Anda? Penelpon sudah kami undang untuk bergabung bersama Editorial pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Ramadan di Jambi. Selamat pagi, Pak Ramadan. Selamat pagi, Pak Iqbal dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimau wa'idin wa'al-wa'idin. Maaf lahir batin, namanya posir Ramadan ya. Tapi sudah edul fitri. Jadi bagaimana Pak Anda melihat arus mudik dan balik tahun ini, Pak Ramadan? Arus mudik ini adalah kebanggaan orang Indonesia. Negara setidak-tidak hadir di sini. Karena ini menguntungkan semua pihak. Orang di desa sangat diuntungkan. Orang di kota pun diuntungkan. Yang punya perusahaan transport juga diuntungkan. Artinya, budaya atau kebiasaan mudik ini, melihat orang tua dan sebagainya, tanah saudara, ini sangat menguntungkan semua pihak. Maka negara mau tak mau hadir untuk mendukung kebiasaan ini. Selama ini negara hadir? Ya, kita mengakui hadir. Faktanya ada pos-pos keamanan di setiap panjang jalan. Jarak 5 kilo atau 50 kilo ada pos-pos keamanan. Itu hadir. Pertanyaan saya, Mbak Kania, kehadiran negara ini tidak seimbang dengan kenaikan tarif angkutan. Misalnya saya mau ke kota, naiknya itu sampai 20-30 persen tarif yang dari biasa. Padahal penumpangnya nambah. Misalnya dahulu dia satu minggu dapat 100 orang, dengan arus balik ini dia mendapatkan penumpang 3 kali lipat itu. Kok tarifnya naik? Pertanyaannya itu minyak tidak naik, ongkos, biaya orang operasional ini tak sama kok. Biayanya naik. Pesawat, kereta api saya tidak tahu, karena di Jambi tidak ada kereta api. Kemudian berikutnya dengan keuntungan yang begitu banyak Pak Iqbal, sebaiknya arus balik ini semua kepala daerah, bupati atau gubernur berperan untuk melindungi rakyatnya yang pulang kembali kepada tempat dia bekerja, menyediakan truk, menyediakan apa untuk si penumpang atau yang membawa sepeda motor ini dipulangkan naik, truk dan lain sebagainya adalah partisipasi kepala-kepala daerah. Seperti di Jambi, Pak Bapak Gubernur kami memberi fasilitas kepada pekerjaan untuk pulang ke kampung. Nah itu kebanggaan, contoh yang diberikan oleh Gubernur kami. Maka Gubernur-Gubernur yang lain apakah bisa memberi taladan seperti ini? Orang yang akan pulang ke tempat kerjanya, negara hadir itu setidaknya kepala daerah, bupati dan gubernur untuk membantu mereka pulang agar mereka selamat sampai di tempat. Terima kasih, Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Ramadan, selanjutnya ada Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Mbak Kania. Minah Laidin Warbazin, mohon maaf berharbatin. Jadi begini, ini kan kita mengacu arus balik. Tidaknya waktu arus mudik itu dijadikan pengalaman. Terjadi beberapa kecelakaan, walaupun menurut statistik jauh menurun ya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Tetapi tetap terjadi. Ini kalau lihat dari penyebabnya adalah human error, mereka kurang berhati-hati dalam melaksanakan bus-bus, mungkin tidak dalam kondisi prima, sehingga terjadi bus yang kebakaran dan sebagainya. Ada kenderaan yang tidak pantas untuk jarak jauh digunakan. Ini kadang-kadang kita sendiri, masyarakatnya sendiri yang kurang memperhatikan dirinya cuma untuk mengejar mudik. Kita setuju mudik itu satu tradisi yang sudah menjadi darah daging bagi bangsa Indonesia, bahwa mudik itu satu kebanggaan. Keberhasilan mereka di kota akan mereka tunjukkan bahwa mereka di kampung. Tetapi ada hal-hal penting sebenarnya. Seperti selalu dikatakan, keluarga anak menunggu di rumah. Ini kan yang harusnya mereka camkan. Sempat istirahatnya harus baik, semuanya harus baik. Sekarang dengan fasilitas jalan tol, dari Surabaya ke Sumatera, kalau dulu 4 hari 4 malam, sekarang cukup 2 hari kan. Kan sudah-sudah sangat baik fasilitas yang diberikan pemerintah. Soal kenaikan harga, ini hukum penawaran. Penawaran meningkat, permintaan meningkat, penawarannya tetap, harga meningkat. Ya wajar-wajar aja lah. Masing-masing pihak saat ini harus menyadari bahwa itu tadi mungkin salah satu pencegahan untuk orang jangan mudik mungkin ya. Dinaikkan harga mungkin. Saya berpikir begitu. Sudah itu sekarang berpikirlah untuk mudik ini mereka ngatur waktu. Jangan di saat-saat padat. Dan perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja memberikan toleransi. Bahwa wajar kalau ada telat 3 hari, 4 hari mungkin lalu lintas sudah mulai sepi. Mudah-mudahan mereka selamat sampai ke tempat tujuannya kembali bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Karena kalau mudik bahagia juga produktivitasnya akan meningkat ya. Baik selanjutnya kita ke Bu Ong Mehwa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Bu Ong Mehwa. Mudik tidak nih Bu Ong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Aydin, Walpa Aydin, Matipal, bahkannya. Semoga, Lidul Fitri, kita lebih bahagia dan sehat. Iya. Keselamatan, kecepatan. Kita mengharapkan kesamat Mas Iqbal, Mbak Iqbal, kan ya. Jadi kenapa setiap tahun mudik untuk ke Pelabuhan Merah itu selalu membuat masalah, selalu terjadi. Berjam-jam sampai orang nginep di jalanan. Sampai orang beli tiket untuk online sampai tidak bisa naik, Mbak Kan ya. Nah, inilah itu pelajaran yang berharga untuk pemerintah dan untuk Departemen Perhubungan. Bagaimana caranya masyarakat agar bisa mendapatkan tiket tidak mubazirkan, akhirnya kan tidak bisa dipakai. Itu satu. Kedua. Lalu, perjalanan kita dari Jakarta jarak jauh, Mas Iqbal. Pengalaman saya, Jakarta, Surabaya, itu sangat membosankan Mas Iqbal, Mbak Kan ya. Karena apa? Jarak jauh. Karena pandangan itu terfokus. Mata itu juga capek. Belum nanti ada orang yang nyalip ya. Dia tidak disiplin. Nah, ini yang membuatkan orang kecelakaan. Kan kalau di jalan tol, itu maksimum 80, 60. Nah, ini mereka bisa 100, Mas Iqbal. Nah, itu satu. Lalu, bagaimana dengan kontraplu? Oke, kontraplu itu untuk orang Jakarta, pokor, ya. Itu paham. Tetapi, bagaimana orang yang dari daerah akan masuk Jakarta dan pembatas-pembatas ini tidak jelas, Mas Iqbal. Nah, ini apa refleksinya? Nah, itu sampailah. Mereka kan dengan kecepatan tinggi, bayangkan. Seandainya aduh banteng, apa nggak habis loh, Mas Iqbal. Inilah, inilah pemerintah ini harus betul-betul diperhatikan, diprediksi bagaimana untuk ke depannya agar tidak terjadi kecelakaan. Karena memang kecelakaan ini menurun. Tetapi masih di atas 1720 sekian, Mas. Nah, inilah. Oke, itu tiga semuanya selanjutnya. Iya, pembatas-pembatas ini harus jelas antara bau jalan dengan pembatas ini. Bagaimana, Mas Iqbal? Andai kata dari Surabaya kecepatan 100 sampai ada kontraplu, apa nggak bahaya sekali? Baik, Bu Ong, terima kasih. Ini merasakan langsung ya soalnya menggunakan jalan tol yang resikonya cukup tinggi. Kita ke Pak John Veto di Batam, Kepulauan Rio. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Iqbal, selamat pagi, Mbak Tanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak John Veto. Mohon maaf, pelayar batin. Maaf, pelayar batin, Pak John. Silahkan, Pak John. Jadi, menjamin kelancaran arus balik lagi ya. Kalau arus mudik, Alhamdulillah, kita sudah lancar lah, saya rasa harus wali. Tapi memang ada kekurangan di sana-sini, dan ada jatuh korban. Jadi, kalau kita ambil volumenya, menurun daripada tahun ke tahun. Kalau persiapan dari lantas, dari perhubungan, dan dibantu oleh Sapol PP, kalau saya pantau, saya sampai ke Sumatera, giling-giling, dan cukup, sudah, maksimal mereka bekerja. Saya apresiasi dengan Pak Korlantas, Pak Bepori. Begitu juga dengan berhubungan. Begitu juga dengan Sapol PP, dari daerah. Dia bertengkus lumus ya, menjaga kelancaran. Tapi memang kita ada kelemahan-kelemahan di sebagian sisi ini. Tapi begini, Mas Iqbal. Ini kita memang, kita tidak berpengkiri, 193 juta. Penggeseran masyarakat ya, masyarakat kita, untuk melakukan, apa nih, balik ini. Eh, mudik ini. Jadi ini, wah, sangat luar biasa. Investor kita tidak memadai, coba bayangkan. Pulau ribu, kendaraan di jalan. Contoh, yang kemarin, yang kecelakaan, yang grand mag itu. Ini, kalau saya tengok, grand mag, Rosalina, bujian itu, ini kan human error. Ini kemarin saya baca, Rosalina itu sudah dijadikan terangka. Artinya dia lalai, dia abai, human error. Itu juga dengan grand mag. Saya baca juga, teronologisnya, berpura balik, dan berapa kali, berapa hari itu, kelelahan. Jadi, ya, itulah. Kita memang harus dewasa juga, mencermati ini. Kita tidak boleh juga kita menyalahkan satu pihak. Ini karena momennya sangat, momen luar biasa. Lagi, apa dari Pak Joko tadi, cukup pas Pak Joko tadi, maafkan. Betul. Mudah-mudahan ini masukan-masukan untuk bagi pemerintah, untuk ke depannya kita lebih baik, lebih lancar lagi. Itu saja, makasih banyak. Oke, terima kasih, Pak John Veto, bergabung dari Batam ke Pulauan Rio. Ada sejumlah poin yang cukup menarik, Mbak Karnia. Di awal tadi, ada perputaran ekonomi, ya. Jadi, pulang kampung, dah di kampung perputaran ekonomi. Jadi, itulah yang mengharuskan pemerintah. Jadi, harus menjamin kelancaran mudik, karena menguntungkan juga begitu. Dan kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Ramadan. Tarif anggota naik, gitu kan. Tapi pelayanannya kok tidak dibarengi dengan pelayanan, kurang lebih seperti itu, ya. Kenapa naik, ya kemudian ya mungkin demandnya naik, tapi suplainya terbatas, gitu ya. Itu salah satu alasannya kenapa tarif anggota juga naik mungkin, gitu. Ada juga yang mengatakan memang disengaja, gitu ya, supaya tidak terjadi penumpukan dan lain sebagainya, gitu ya. Atau saya, memang ini yang kemudian, poinnya adalah yang kemudian harus digarisbawahi adalah dengan kenaikan tarif anggota, ya pelayanannya juga harus ditingkatkan, gitu ya. Nah, dalam hal ini, misalnya pemerintah itu juga harus menjamin bagaimana arus mudik dan arus balik ini juga berjalan dengan lancar dan aman, gitu. Karena poinnya ini adalah soal keselamatan, gitu. Disiplin dan aturan itu harus ditegakkan. Dan kemudian kalau kita bicara soal tiket tadi ya, berapa kali juga sempat disinggung oleh penelpon Ibu Ong yang mengatakan ya, kalau tidak salah mengatakan bagaimana bisa orang yang sudah memesan melalui online tapi kemudian tidak bisa masuk, tidak bisa naik, itu bagaimana, gitu bisa terjadi seperti itu. Kemungkinan terjebak macet, artinya kan ada manajemennya. Jadi keadaan luar sa, gitu kan, ketika dia masuk akhirnya tiketnya jadi keadaan luar sa. Beli lagi sudah tidak ada lagi habis, gitu ya. Ya, itu agak sedikit membuat frustasi tentunya ya, bagi pemudik yang sudah capai, tertahan, tidak bisa pulang. Dan tadi ada yang mengatakan juga, jangan sampai karena ngejar mudik keselamatannya jadi terabaikan. Itu kan tidak boleh seperti itu juga. Karena poinnya adalah bahwa laka lintas memang menurun tapi kan tingkat fatalitasnya masih tinggi. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Walaupun apresiasi setinggi-tingginya kita berikan, gitu ya, kepada korlantas dan juga perhubungan, gitu, dan juga stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa sekarang paling tidak arus pemudik itu berjalan dengan lancar, gitu ya. Tapi memang masih ada banyak catatan, gitu, terlihat dari paling tidak ya karena jumlah pemudiknya juga meningkat, gitu. Jadi itu yang seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya, gitu. Juga tadi ada soal peran dari kepala daerah. Oh iya. Karena kan putra daerah pulang ke kampung, ada perputaran ekonomi, artinya sebenarnya mereka juga bisa berkontribusi ya dalam pelancaran arus mudik ini. Bisa, betul. Termasuk juga pas arus balik memastikan bahwa warganya itu kembali sampai ketujuannya dengan selamat, gitu. Ada banyak cara sih sebenarnya, termasuk juga kebijakan kontraflow itu kan adalah salah satu kebijakan kreativitas, gitu ya, untuk memastikan bahwa paling tidak ketika menggunakan jalan tol itu lancar, gitu. Lagi-lagi ini yang kemudian harus menjadi perhatian juga adalah apa yang bisa menjadi, kita jadikan indikator keberhasilan, gitu. Ya kan, dalam pengelolaan arus mudik maupun arus balik, gitu ya. Indikator keberhasilannya itu apa, gitu. Itu yang kemudian harus kita evaluasi bersama-sama juga. Karena kalau misalnya jarak waktu tempuh, gitu, apakah waktu tempuh berkurang dan lain sebagainya, apakah itu menjadi indikator keberhasilan satu-satunya. Karena ketika misalnya waktu tempuh yang kemudian menjadi faktor utama, gitu, yang kemudian ditetapkan sebagai faktor keberhasilan, gitu, dalam pengelolaan arus mudik dan balik, bagaimana dengan faktor keselamatan, gitu. Jadi memang lagi-lagi ini kan stakeholder-nya nih multi, ini ya, multi lintas, gitu, semua pihak terkait, gitu, untuk memastikan. Kayak bohong aja tadi, ya kalau cepat tapi nyalip-nyalip, terus di atas kecepatan maksimal itu bahaya juga, artinya butuh kesadaran dari pemudik itu sendiri, ya. Dan nampaknya kalau kita melihat dari pengelolaannya sampai dengan sejauh itu dibutuhkan fleksibilitas, ya, untuk memastikan yang namanya kita. Karena gini, kalau kita sekarang bicara soal arus balik, gitu, misalnya sekarang ada himbawan, sudah diperkirakan puncak arus balik itu terjadi di hari Minggu dan hari Senin. Nah kalau seperti itu, apakah misalnya buat para pemudik yang sekarang ada di kampung halaman, itu kemudian misalnya bisa mempercepat pulangnya, atau misalnya memperlambat pulangnya. Nah lagi-lagi itu kan butuh fleksibilitas, misalnya sekarang kantornya kasih nggak keleluasaan, gitu, kalau misalnya nanti dia masuk kantornya telat, gitu. Makanya kan ada kebijakan WFH juga, gitu, yang kemudian direkomendasikan. Jadi memang dibutuhkan fleksibilitas karena kita tidak pernah tahu pasti, gitu, apa yang akan dilakukan oleh pemudik ini, kan, sebenarnya, gitu. Tetapi memang disitulah kemudian tongkat komando itu benar-benar harus dijaga, gitu. Jadi harus sinkron ya, Mbak, ya? Iya. Antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan pelaku usaha itu sendiri. Iya, dan kondisinya kan selalu berubah-ubah, ya, apa yang terjadi di lapangan, apa yang kemudian misalnya dipersiapkan, dan kemudian apa yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang misalnya nggak sinkron, gitu. Seperti tadi kata Iqbal, gitu, nah itu siapa yang harus kemudian mengambil keputusan cepat, gitu, untuk memastikan paling tidak, ya, soal keamanan dan kelancaran itu terjaga, gitu, selama harus balik, nih, ya. Karena kita sudah mulai harus balik, nih, hari Sabtu ini. Sudah mulai harus balik, dan diperkirakan akan semakin mendekati puncak hingga minggu dan Senin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran ini, nanti kita akan hadirkan dalam segmen selanjutnya. Editorial Media Indonesia akan kembali, usaha jadi tetap bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Pemirsa, kita sudah tiba di segmen terakhir, Mbak Kania, sudah akan memasuki arus balik, ya, ini, ya. Minggu sini diperkirakan akan menjadi puncak. Nah, dari hasil survei, memang ini masih berkisar di Pulau Jawa, daerah asal dan juga daerah tujuan pemudik. Jadi, poin-poin apa yang untuk memastikan, karena kita sudah bisa membayangkan kepadatan mobil nanti akan memadati jalan menuju ke Jakarta. Jadi, apa yang harus dipastikan, terutama jalan darat ini, Mbak? Nah, untuk jalur darat ini, yang paling utama adalah bagaimana kemudian prioritas terhadap keselamatan para pemudik itu yang harus kemudian digarisbawahi, gitu, untuk memastikan persiapan arus balik ini, termasuk pengawasan ketat, gitu, terhadap kendaraan, misalnya, dan kemudian juga jalan raya, serta penyediaan sarana medis darurat, gitu, misalnya, di titik-titik rawan kecelakaan. Itu kan bisa diantisipasi sebelumnya, gitu ya, itu kan sudah terpetakan. Kemudian juga, kalau kita melihat ini yang harusnya sudah dilakukan kemarin, karena kan kita sedang menghadapi arus balik sekarang, misalnya, evaluasi meluruh terhadap infrastruktur transportasi, gitu ya, di pelabuhan, misalnya, apa yang terjadi kemarin itu, kemudian bisa diantisipasi dengan lebih baik lagi dalam pengelolaannya, gitu ya. Jadi, memang dibutuhkan kesiapan yang sangat memadai, gitu ya, melihat bahwa akan terjadi penumpukan yang begitu luar biasa, ya, membayangkan saja kita sudah pusing, gitu ya, Iqbal. Dan kemudian juga peran aktif dari pemerintah, ya, untuk mengkoordinasikan, termasuk juga tadi kan kepala daerah, gitu, bagaimana mereka juga ikut memastikan, gitu, para pemudik yang pulang, putra daerahnya, putra daerahnya kembali lagi dengan selamat, gitu ya. Ada lagi macam-macam, ya, ada soal manajemen lalu lintas, pengaturan tiket, pengawasan keamanan, itu adalah hal-hal yang kemudian memang untuk memastikan bukan cuma soal cepat sampai ketujuan, tapi juga soal selamat, gitu ya. Sampai dengan tujuan, gitu. Itu yang kemudian harus menjadi prioritas paling tidak untuk arus balik ini. Dan untuk evaluasinya tahun depan, ya, menjadi catatan apa yang terjadi pada tahun ini, kemudian perbaikan itu bisa terus dilakukan. Jangan sampai misalnya tadi kan ada catatan dari Pak Joko mengatakan tahun kemarin itu sebenarnya sudah bagus, gitu, tapi kok tahun ini kayak mundur lagi, gitu, kan. Nah, termasuk juga indikator keberhasilannya itu apa, gitu, yang kemudian kita harus pastikan juga, gitu, apa yang menjadi indikator keberhasilannya. Sudah diantisipasi, angkanya kan juga sudah ketahuan, ya, Mbak, perkiraan prediksinya, ya. Iya, tapi sistem reservasi tiket itu memang harus dievaluasi, deh, gitu, bagaimana caranya itu mungkin bisa lebih baik lagi, lebih efisien lagi, dan memudahkan bagi para pemudi kita, karena lagi-lagi, ya, kalau kita bicara kan ada peran dari masyarakat juga, gitu, ya, untuk disiplin, terutama ketika mereka menggunakan jalan raya, menggunakan jalan tol, gitu, untuk memastikan keselamatan diri dan keluarga, itu yang paling utama. Jangan sampai juga kemudian membahayakan orang lain, begitu, ya, termasuk juga kan tadi ada beberapa catatan soal misalnya penggunaan bis sewa dan lain sebagainya, dari pengelolanya itu juga harus memastikan bagaimana tidak hanya soal kendaraannya yang memadai, tetapi juga dari pemudiknya itu juga harus mulai sadar diri untuk memastikan ketika mereka menggunakan jalan tol, gitu, misalnya, wajib tuh untuk menggunakan, iya, menaati rambu-rambu, gitu. Jadi, meningkatkan kesadaran, itu yang paling utama dalam pentingnya, untuk pentingnya keselamatan dalam perjalanan. Jadi, semua berkontribusi, ya, dalam kelajaran arus mudik ini. Kita harap pemirsa Medi Indonesia Editorial hari ini selamat sampai tujuan bagi Anda, pemirsa, kita doakan semoga bisa, kalau yang baru mudik, bisa berkumpul dengan selamat di gabung halaman, kalau yang arus balik, mohon hati-hati, ya. Hati-hati di jalan, betul. Dengan segala fasilitas yang sudah disediakan. Makanya, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Sudah bergabung di Editorial Media Indonesia, dan pemirsa harus diakui, mengelola mobilitas jutaan manusia selama musim lebaran ini, bukan berkara sepele. Oleh karena itu, ia mesti diatur dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Kelancaran dan kenyamanan arus mudik, dan juga arus balik dapat menjadi indikator kecakapan pemerintah dalam mengurus kepentingan publik. Terima kasih, Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Limawan, sampai jumpa. Terima kasih, Iqbal.